Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dan bersemangat Nah anak-anak, hari ini kita akan membahas kembali tentang Bagaimana cara mengurangi pemanasan global? Nah bagaimana sih cara mengurangi pemanasan global? Minggu kemarin kita sudah membahaskan Dan kita sekarang akan merefli kembali Bagaimana sih caranya? Oke, yang pertama yaitu melakukan penghematan listrik Nah ini contoh kita melakukan penghematan listrik Jadi ketika tidak dipakai, kita memakai sesuatu yang memang kita pakai Kita hidupkan listrik ketika kita pakai Kita nonton TV memang kalau masih dilihat ya Dinyalkan kalau tidak kita matikan Atau kipas angin ataupun AC itu salah satu cara Kita melakukan penghematan listrik Nah selain itu ada apa lagi ya anak-anak? Nah yang selanjutnya yaitu melakukan reboisasi Nah kita melakukan penghujuan kembali ya Melakukan penanaman pohon kembali Nah ini terus selanjutnya ada apa lagi ya anak-anak? Nah selanjutnya yaitu kita tidak boleh melakukan Atau tidak boleh menembang pohon di hutan secara sembarangan Karena apa? Menebang pohon di hutan secara sembarangan itu juga membuat hutan menjadi mundur Jadi kita harus melakukan tebang beli pohon Oke nah selanjutnya yaitu menggunakan energi alternatif Ini juga salah satu cara Kemudian selain itu ada apa lagi ya anak-anak? Yaitu tidak menggunakan alat yang menghasilkan CFC Kemarin ada yang bilang kamu bisa begini Mis, tapi kan kalau kita tidak menggunakan sama sekali kan kita tidak bisa Nah bagaimana caranya sih untuk tetap kita bisa mengurangi Yaitu mengatur pemakaian Misalnya kayak AC Kalau misalnya masih pagi-pagi itu tidak kita hidupkan dulu Tapi nanti ketika sedang siang memang kita kepanasan kita pakai sejenak Nah selanjutnya melakukan reuse, reuse, dan resiko Ini juga termasuk cara nih Contohnya bagaimana misalnya kita membeli kaleng minuman Tidak kita buang tapi mungkin kita bisa buat kerajinan Nah dari kerajinan ini bisa kita jual kembali Misalnya plastik-plastik atau botol-botol abuat Kita simpan Nah kita buat kerajinan juga bisa kita jual kembali Bahkan misalnya pernah menjumpai ada suatu tempat di sana Pengelolaan sampahnya sudah sangat bagus anak-anak Jadi misalnya sampah organik sendiri, sampah plastik sendiri Nah misalnya ada waktu itu misalnya pernah menjumpai Bungkus milo misalnya Itu banyak sekali itu dicuci Kemudian setelah itu ada yang dibuat dompet Kemudian dibuat tas Nah setelah itu dijual kembali dengan harga yang sangat fantastis Nah ini kan juga bisa menambah penghasilan Dan kita sudah melakukan apa? Mengurangi buangan sampah Karena sampah itu sudah kita olang jadi suatu yang lebih bermanfaat Nah anak-anak itu tadi beberapa cara mengurangi pemanasan global Selanjutnya misalnya akan menjelaskan terkait dengan Ujian Praktek Sific and Social Studies untuk kelas 6 Yaitu bahwa bentuk ujian itu praktek presentasi Jadi anak-anak akan presentasi nih satu persatu Nah kemudian materinya apa? Yaitu temanya tentang cara mengurangi pemanasan global Bungkus apakah semuanya nanti dijelaskan? Tidak anak? Jadi ada beberapa hal yang perlu disiapkan Yaitu kalian membuat ringkasan atau catatan Membuat ringkasan atau catatan tentang misalnya Karena itu suruh menyebutkan tiga Misal kalian memilih Satu misalnya melakukan reboisasi Kemudian melakukan penghematan listrik Kemudian misalnya kita Apa lagi ya? Melakukan reuse, reuse, dan resiko Nah itu nanti kita buat catatan di bawahnya itu Keterangan-keterangan terkait dengan itu Misalnya reboisasi, hal yang terkait dengan reboisasi itu apa Kemudian hal terkait dengan penghematan listrik Nah itu kalian catat kemudian kalian gunakan untuk kalian belajar Supaya ketika nanti presentasi Kalian sudah menguasai materi tersebut Dan kalian juga memakai alat peraga Peraga ini misal gambar tentang reboisasi Boleh kalian membuat sendiri Boleh juga misalnya kalian browsing gambar Kemudian kalian print Nah oke Ini selanjutnya tentang presentasinya Bahwa presentasinya itu via zoom Saat presentasi tidak boleh membaca atau melihat Makanya tadi kalian sudah belajar dulu ya Kemudian menggunakan alat peraga yang sesuai Gambarnya sesuai dengan apa yang kalian jelaskan Apakah harus berubah gambar? Silahkan yang penting alat peraga Dan pelaksana presentasinya satu persatu Yaitu melalui zoom Jadi nanti misalnya akan tertukan siapa yang Misalnya kelompok yang sekarang Siapa yang kelompok minggu berikutnya Baik anak-anak itu saja Terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakat Terima kasih